Hai ketahui sebuah baris bilangan dia bergerak dari titik 0 ke titik negatif 4 ya kemudian dia bergeser ke sebelah kanan dan berhenti di titik 2 nah pertanyaannya garis bilangan itu mewakili operasi matematika seperti apa sih yuk kita proses langkah pertama teman-teman harus membuat ya mengamati lah garis bilangan maksud saya gambar ulang garis bilangannya oke dimulai dari titik 0 bergerak ke sebelah kiri negatif 2 negatif 3 negatif 4 oke dia ada di titik negatif 4 panahnya ya kemudian panah berhenti di negatif 4 lanjut bergerak ke sebelah kanan berhenti di titik 2 berhenti di titik 2 kalau startnya tadi ke titik negatif 4 dia berbalik arah ke sebelah kanan berakhir di titik 2 gitu ya maka bentuk matematikanya yang paling pas untuk menggambarkan garis bilangan ini adalah ini negatif 4 karena ke sebelah kanan maka ditambah berapa kali 1 2 3 4 5 6 6 1 gitu ya maka operasi yang paling pas untuk menggambarkan garis bilangan ini adalah negatif 4 ditambah 6 sama dengan 2 jadi operasi yang pas adalah negatif 4 ditambah 6 jadi jawabannya adalah A selamat menikmati